Aku dandungin paket tersebut dari agak lama Jadi ini aku pengen unboxing Untuk hasil kalian juga Aku dapet apa? Nah ini aku dikirimin bluetooth speaker dari Dvom Nama speakernya itu D2 Dia itu dari Dvom Dan dia bentuknya kayak komputer kecil gitu Dvom ini menjual produk yang lain juga Dan menurut aku produk mereka rata-rata lucu Kalau kalian pengen liat produk Dvom yang lain Aku udah taruh link Shopee mereka Dan website mereka di kotak deskripsi ya Barang tersebut udah ada di website aku dari lama Karena dari yang aku liat Dia mempunyai banyak fitur-fitur Dan unik aja konsepnya Speaker bentuk komputer yang bisa muncul gambar-gambar juga Nah speaker ini tuh datang dalam case Sesuai dengan warna speaker yang dipilih Jadi karena aku pilih speaker yang warna pink Case-nya aku juga dapet yang warna pink Di dalamnya dapet user manual Dan beberapa stickers Ada juga chargernya Ini speakernya ada keyboard gitu Dan suaranya clicky gitu ya Tapi agak satisfying Dan keyboardnya ini tuh untuk gede yang kecilin suara Ganti setting speakernya Dan yang lain-lain Untuk mengubah setting atau mood pada speaker tersebut Ada juga aplikasi yang harus didownload Dan ini bisa membantu kalian untuk ubah-ubah gambar yang muncul Ubah penampilan jam Ubah visualizer musiknya Dan juga yang lain-lain Kalian juga bisa bikin gambar sendiri di aplikasi itu Biar dia muncul di layar di film B2-nya Nah sekarang aja aku pengen tes suaranya ya ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Malam ini aku pengen nonton bareng adek aku Tapi kali ini kita pakai projector Biar layarnya gede dan enak dilihat Hari ini aku kedatangan paket yang aku udah tungguin juga Nah aku juga baru beli album TXT yang Fight or Escape Jadi mari kita unboxing bareng-bareng Ini aku ketemu albumnya harganya agak murah ya Jadi makannya aku langsung beli Sampai jumpa Sampai jumpa Hari ini aku pengen dekor sticker binder aku yang ini Nah ini aku beli bindernya di Shopee Dan aku udah taruh link produk di kotak deskripsi ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malam ini aku pengen siapin bullet journal aku untuk minggu depan Jadi ini aku bikin spreadnya aja di dua halaman Sekarang aku pengen lettering gitu dari Senin sampai hari Minggu Terima kasih telah menonton! Setelah dekor bullet journal aku dan isi bullet journal aku Aku juga pengen benerin jadwal aku di Notion Jadi ini aku lagi pindah-pindahin aja Terus aku juga tambah-tambahin beberapa hal Meskipun aku pake Notion aku juga tetep masih pake bullet journal ya Jadi sekarang aku tulis disitu juga Terus baru aku masukin ke Notion Karena menurut aku kayak gitu jadi lebih gampang buat diatur aja sih Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa untuk like dan subscribe! Untuk produk yang aku pake di video ini aku udah taruh linknya di kotak deskripsi ya Have a nice day and see you next time! Bye!